Ikat saya adalah, saya akan menolak hasil penhitungan yang curah. Mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi. Apa alasan Prabowo Sandi ini mengatakan menolak hasil pemilu, tapi juga tidak ingin menempuh jalur konstitusional ataupun mengajukan hugatan ke MK? Jadi ada lima perkara yang kemarin kami sampaikan kepada Bawaslu dan DKPP. Dan untuk Bawaslu kemarin ada diantara lima perkara, satu perkara sudah disidangkan dan sudah diputuskan oleh Bawaslu mengenai soal terjadinya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh KPPP terhadap tata cara sistem perhitungan itu. Terima kasih telah menonton!